Kita lihat untuk kita menyiapkan travel corridor arrangement. Ini yang kita sebut sebagai travel corridor arrangement. Jadi pertama tentunya kita harus melakukan persiapan di Indonesia dulu. Destinasi wisata kita seperti apa yang kita perlu siapkan. Kita betul-betul harus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Jadi sebelum wisatawan itu datang, kita dulu harus menunjukkan kedisiplinan kita dengan adaptasi kebiasaan baru. Nanti kita akan terapkan beberapa zona hijau. Di Bali misalnya ada, tadi saya sebut Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Dan di Batam dan Bintan itu di Lagoy untuk Bintan dan Nongsa untuk Batam. Travel corridor arrangement ini adalah konsep perjalanan wisata mancanegara yang harus disetujui antar kedua negara untuk mengeksekusi, menjalankan praktik tersebut. Dan seandainya dibuka tentunya kita harapkan angka COVID-19 bisa ditekan. Dan angka COVID-19 untuk penularannya bisa terkendali. Saya lihat bahwa kuncinya adalah kesepakatan-kesempatan kita dalam menyiapkan apa sih yang diperlukan dalam travel corridor arrangement tersebut. Kementerian Luar Negeri sudah memberikan beberapa panduan. Misalnya level of vaccination. Seberapa banyak vaksinasi sudah dilakukan di negara tersebut. Terus level of infection. Seberapa tinggi penularan angka COVID-19. Kalau kita lihat India misalnya. Kan kemarin kita bicara travel corridor arrangement sama India. Tapi per hari ini 184 ribu kasus baru COVID-19 di India. Tentunya itu masuk ke dalam kategori yang sangat buat kita harus kita pertimbangkan sebelum membuka. Setelah itu testing. Testing apa yang diperlukan. PCR atau rapid antigen. Dan bagaimana kita juga menerapkan upon arrival. Karena pre-departure sama upon arrival ini kita harus sepakati sama-sama. Setelah itu bagaimana begitu nyampe di kitanya. Di misalnya Ngurah Rai, Bandara Internasional Ibusi Ngurah Rai. Kita harus siapkan juga. Begitu mereka datang. Bagaimana mereka juga mengikuti protokol kesehatan. Selain 3M, 3T juga. Sebelum mereka bisa dibawa ke zone. Ke green zone atau zona hijau tersebut. Mereka juga harus melakukan testing dan menunggu hasil testing-nya di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya di salah satu hotel yang ada di kawasan zona hijau tersebut. Ini juga persiapan dan penyambutannya harus kita lakukan. Terus ada tracing-nya. Ini yang menarik. Karena harus pakai aplikasi. Selain daripada akan ada pendampingan dari tour guides dan lain sebagainya. Tapi harus juga ada aplikasi untuk men-tracking dan men-tracing. Ini teman-teman Kemenkom Info dan Kemenkes harus sama-sama bekerja. Setelah itu bagaimana program asuransi yang all risk? Seandainya sakit. Begitu mereka sampai di Indonesia. Siapa yang menanggung? Ini harus ada program asuransinya. Ini kita kerjasama sama OJK. Dan tentunya karena ada green zone ini, apakah kita tidak perpanjang? Lama tinggalnya mereka di zona hijau tersebut. Karena sudah capek banget datang ke sini, pakai segala macam. Kemarin Kemenkum Ham sudah memberikan indikasi akan memperpanjang dari 30 hari menjadi 60 hari. Dan regulasi lalu lintas orang asing ini akan dibuat. Visanya tentunya sesuai dengan langkah kita menerapkan travel corridor arrangement. Terakhir, regulasi persyaratan kesehatan orang asing. Ini tentunya dari Satgas COVID-19 dengan surat edarannya kita harus pastikan. Sehingga kalau kita lihat secara holistik, ini ada penanganan pandemik daerahnya harus kita selesaikan. Komunikasinya bagaimana travel agent, tour operator ini juga tersosialisasi, teredukasi, dan kesiapan destinasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.